Kita beralih ke informasi lain, pendaftaran Panitia Pemungutan Suara atau PPS di KPU Kota Bitung yang ditutup Senin kemarin minim peminat. Padahal KPU Kota Bitung membutuhkan 414 PPS yang akan bertugas di 69 kelurahan. Perekrutan anggota PPS atau Panitia Pemungutan Suara hingga hari terakhir Senin sore minim peminat. Padahal KPU Kota Bitung membutuhkan 414 anggota PPS yang akan bertugas di 69 kelurahan. Merespon hal tersebut, KPU Kota Bitung akan memperpanjang pendaftaran anggota PPS hingga 27 Februari 2020. Bagi calon PPS yang lolos berkas, nantinya akan mengikuti tes tertulis hingga akhirnya dianggap memenuhi cara sebagai penyelenggara pemilu di singkat kelurahan.